Pemerintah Kabupaten Murojambi menjamin pasokan stok beras aman di tengah padabi virus corona dan menghadapi Ramadan. Selain beras, kebutuhan pokok lainnya juga dinilai aman. Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Murojambi, Nur Subiantoro, memastikan stok ketersediaan beras bulog masih aman hingga 3 bulan ke depan. Stok beras yang tersedia di bulog hingga saat ini mencapai 6 ton. Sehingga stok beras tersebut cukup menghadapi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Nur Subiantoro meminta masyarakat tidak khawatir akan ketersediaan beras sebab pihaknya bersinergi dengan TNI dan Polri untuk terus memantau ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Murojambi. Pemerintah Murojambi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti gula, minyak goreng, dan daging beku. Tentang ketersediaan yaitu dari bulog, beras ada 6 ton untuk 3 bulan ke depan. Itu untuk 3 kabupaten, Murojambi, Batanghari, dan Kota Jambi. Kemudian gula pasir ada 2 ton, kemudian daging beku ada 26 ton, kemudian minyak sayur ada 11.000 liter, tepung 47 ton. Nah ini diharapkan dengan stok yang ada di bulog ini nanti dapat menstabilkan harga. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.